Aku bersumpah, semua anak-anak Raja Destra Rastra akan mati di tanganku. Jadi pertempuran besar, sebuah benturan kekuatan besar. Saat keempat, Saudara Yudhistira sudah menjadi budak Duryudana karena kekalahan Yudhistira saat bermain dadu. Yudhistira yang sudah tidak memiliki apapun untuk dipertaruhkan kemudian memutuskan untuk mengakhiri permainan itu. Namun di sisi lain, walaupun Duryudana sudah menjadikan keempat pandawa menjadi budak, dia masih merasa belum puas karena Duryudana dan Sangkuni berniat untuk merampas semua harta, martabat serta harga diri dari kelima pandawa. Yudhistira sebenarnya sudah menyadari ketidakbenaran di dalam permainan dadu itu. Serta sudah ingin mengakhiri permainan dadu tersebut. Bisma yang agung pun mendukung keputusan dari Yudhistira. Namun dengan kelicikan Sangkuni yang membolak-balikkan kebenaran dan kejahatan membuat Yudhistira tidak bisa meninggalkan arena permainan dadu itu. Yudhistira dibuat tidak berdaya dengan prinsip kebenaran yang dipegangnya selama ini. Kemudian Yudhistira pun menjadikan dirinya sebagai taruhan namun akhirnya Yudhistira pun kalah dalam permainan tersebut serta menjadi budak dari pangeran Duryudana. Melihat hal itu, Arjuna dan Bima merasa sudah tidak tahan dengan apa yang dilakukan oleh Duryudana. Kemudian Bima berjanji akan membunuh semua keturunan dari anak Raja Destrarastra. Duryudana pun sudah berpikir tidak masuk akal karena ingin menjadikan Drupadi sebagai bahan taruhan yang harus dipertaruhkan oleh Yudhistira di dalam permainan dadu. Duryudana menjadikan istrinya sebagai taruhan di dalam permainan agar Yudhistira menjadikan Drupadi sebagai taruhannya. Kempat Pandawa pun bersikeras tidak setuju dengan apa yang ingin dilakukan oleh Duryudana dan menyebut kalau kelima Pandawa tidak ada hak untuk mempertaruhkan Drupadi di dalam permainan dadu tersebut. Bima pun berjanji jika kakaknya Yudhistira sampai melakukan atau menjadikan Drupadi sebagai taruhan di dalam permainan dadu itu, maka dia berjanji akan membakar kedua tangan kakak tertuanya tersebut. Di sisi lain, Drupadi yang sedang berada di kamarnya sangat kebingungan serta mempertanyakan dimanakah keberadaan temannya yaitu Basudewa Krishna di dalam hatinya. Tetapi Basudewa tidak bisa datang karena sedang ada di tengah-tengah pertempuran. Sebetulnya Yudhistira pun sudah menyadari serta berbicara kepada Duryudana dan Sangkuni bahwa Yudhistira tidak ada hak atas Ratu Drupadi. Tetapi Duryudana dan Sangkuni terus meyakinkan Yudhistira agar terhasut oleh omongan dari mereka berdua. Terlebih jika pertanyaan atau pernyataan jujur karena Yudhistira tidak akan pernah berkata tidak jujur atau berkata bohong. Duryudana pun meninta agar Yudhistira bermain dalam permainan itu dan menjadikan istrinya sebagai taruhan. Mendengar hal tersebut Bisma yang agung marah serta mengutuk perbuatan Duryudana yang ingin melakukan perbuatan tidak terpuji tersebut dan membuat leluhur dinasti Kuru Malu dan tercemar nama baiknya. Dan ketika Bisma memberikan kutukannya kepada Duryudana, Basudewa Krishna pun mengiakan dari jarak jauh bahwa kutukan tersebut akan terjadi kepada Duryudana. Karena Yudhistira sudah masuk ke dalam jebakan Sangkuni yang mengatasnamakan kebenaran dari Yudhistira, Yudhistira akhirnya menerima permainan dadu tersebut dengan syarat apabila dadu yang akan dia mainkan adalah dadu yang baru. Yudhistira kemudian meremas dan menghancurkan dadu Sangkuni. Melihat hal itu, air mata Sangkuni menetes karena melihat dadu kesayangannya itu dihancurkan, Sangkuni sangat sedih sebab sebenarnya dadu tersebut terbuat dari tulang belulang ayahnya sehingga dadu itu selalu mengikuti semua keinginannya. Ketika Dursasana dipanggil untuk mengganti dadu itu, namun secara ajaib tiba-tiba dadu tersebut utuh kembali dan kembali dipakai Sangkuni. Permainan dadu itu pun dimulai namun akhirnya Yudhistira pun kembali kalah dalam permainan dadu tersebut. Dan Drupadi pun kini menjadi budak dari Duryudana. Kemudian Duryudana meminta Drupadi untuk memasuki arena permainan dadu tersebut. Drupadi pun diberitahu oleh para prajurit Hastinapura bahwa dirinya diminta agar memasuki arena permainan. Mendengar hal itu Drupadi menolaknya. Namun prajurit meminta agar Drupadi mematuhi perintah yang diberikan oleh pangeran Duryudana karena status Drupadi saat ini adalah budak dari Duryudana. Mendengar kata-kata penolakan dari Drupadi yang menolak perintah dari Duryudana, dia pun sangat kesal dan marah. Menteri Widura pun mengatakan bahwa suami tidak mempunyai hak atas istrinya tetapi Duryudana tetap bersikeras pada pendiriannya. Sang Guru Drona pun juga sangat geram melihat tingkah laku dari Duryudana tersebut. Guru Drona berkata kalau manusia memiliki hak sepenuhnya atas dirinya sendiri dan tidak boleh ada orang lain mengambil atau merampas hak tersebut. Sang Guru meminta agar Duryudana tidak melebihi batasannya serta tidak membuat kejadian ini yang nantinya sebagai penyebab kehancuran dari dinasti Kuru. Namun sekali lagi Yudhistira dibuat tidak berdaya oleh Raja Sang Kuni. Sang Kuni pun memanfaatkan prinsif yang dimiliki oleh Yudhistira karena Yudhistira tidak akan pernah bisa berbohong dalam hidupnya. Arjuna pun memohon kepada kakaknya Yudhistira agar bungkam serta tidak bicara di situasi saat ini. Tetapi Yudhistira tidak bisa melakukan itu karena tetap memegang prinsif yang dimilikinya. Dan Yudhistira pun mengiakan pernyataan dari Raja Gandara Sang Kuni. Duryudana kemudian memberi perintah kepada adiknya Dursasana untuk menjemput paksa Drupadi ke dalam arena permainan. Dursasana pun dengan kasarnya menarik rambut Drupadi serta memperlakukan Drupadi dengan sangat kasar serta menyedihkan. Semua yang ada di istana tersebut hanya bisa menangis melihat apa yang dilakukan oleh Duryudana dan Dursasana yang memperlakukan istri dari kelima Pandawa tersebut. Bahkan Bisma yang agung pun hanya bisa menangis dan terdiam melihat ketidakbenaran yang terjadi di hari ini di Hastinapura tersebut. Bisma yang tak tahan melihat kejadian itu kemudian bersumpah akan mencabut tangan dari Dursasana. Drupadi kemudian mengadu kepada Raja Destra Rastra dan seluruh orang yang ada di sana serta bertanya kepada mereka semua. Drupadi mempertanyakan dosa apa yang telah terjadi di kerajaan Hastinapura sehingga memperlakukan dirinya seperti ini. Tetapi tidak ada satupun yang bisa menjawabnya. Drupadi pun sangat kecewa serta tidak bisa menerima apa yang sudah dilakukan oleh Yudhistira karena sudah diperlakukan tidak adil dan sangat kejam. Kelima Pandawa pun tidak berdaya melihat istri mereka mengalami ketidakbenaran yang terjadi di dalam istana Hastinapura itu. Arjuna pun meminta maaf kepada istrinya Drupadi. Namun kata maaf itu percuma karena apa yang sudah dilakukan kakaknya yaitu Yudhistira adalah salah. Drupadi pun kemudian bersumpah akan menghukum semua orang yang hadir di istana itu. Duryudana memberi perintah agar Drupadi duduk di pangkuannya dan akan memberi perlindungan kepada dirinya. Kata-kata Duryudana tersebut sangat tidak bisa diterima oleh kelima Pandawa. Bimutu kemudian bersumpah serta berjanji akan menghancurkan paha dari Duryudana. Arjuna juga bersumpah bahwa dia akan menambahkan lumpur dalam setiap makanannya agar selalu mengingatkannya akan sumpahnya itu. Bisma yang agung pun menangis sambil memohon kepada Raja Destrarastra agar membiarkan Drupadi meninggalkan ruangan itu. Namun Destrarastra menolak hal itu. Karena hak atas Drupadi adalah milik Duryudana. Serta mengatakan Drupadi harus mematuhi apa yang diperintahkan oleh Duryudana karena status Drupadi sekarang adalah budak dari Duryudana. Kemudian Duryudana ingin meluciti pakaian dari Drupadi. Dia ingin membalas karena Drupadi sudah melucuti senjata Duryudana dan teman-temannya sewaktu di Kerajaan Indra Prasta. Mendengar hal itu Arjuna pun tidak bisa menanggap kemarinnya karena apa yang sudah dia lakukan terhadap Drupadi. Arjuna berjanji akan membuat kehidupan Raja Destrarastra akan dipenuhi dengan kegelapan. Ketiga Pandawa lainnya meminta agar diberikan perintah oleh kakaknya untuk mengangkat senjata untuk menghabisi Duryudana serta seluruh keturunan bangsa Kuru. Begitupun Bisma yang agung, Perdana Menteri Widura serta Guru Drona sangat marah mendengar keinginan Duryudana yang ingin melucuti pakaian dari Drupadi. Mereka sama sekali tidak bisa menerima hal itu dan memohon kepada Raja Destrarastra agar tidak membiarkan ketidakbenaran ini terjadi di Hastinapura. Bisma pun sudah tidak tahan berada di ruangan itu dan ingin meninggalkan ruangan itu. Namun atas perintah Rajanya dia diminta untuk duduk kembali. Bisma dibuat tidak berdaya karena telah memiliki janji dan pengabdian kepada Kerajaan Hastinapura. Kemudian sekali lagi Bisma yang agung serta semua orang yang ada di ruangan itu memohon kepada Duryudana agar tidak melakukan hal yang sudah terlalu melenceng karena ingin melucuti pakaian dari Drupadi. Tetapi Duryudana tetap bersikuku untuk melucuti pakaian dari Drupadi. Kemudian Duryudana memberi perintah kepada Dursasana agar melucuti pakaian dari Drupadi sekarang juga. Tetapi sebelum melakukan perbuatan tersebut, Dursasana dicegah adiknya yaitu Wikarna. Dia berbicara kepada kakakna Dursasana agar tidak melakukan perbuatan yang tidak terpuji ini. Guru Drona pun sekali lagi memohon kepada Raja Destrarastra dan Duryudana agar tidak membiarkan hal ini terjadi. Tiba-tiba Drupadi berteriak dan meminta agar semua orang untuk diam. Drupadi pun berkata agar tidak usah membantunya karena membantu Drupadi saat ini adalah ketidakmungkinan bagi mereka semua. Dursasana pun dengan semangat melangkah mendekati Drupadi untuk melakukan perbuatan yang tidak terpuji tersebut serta mulai menarik pakaian dari Drupadi. Drupadi pun hanya bisa berdoa agar Basudewa Krishna membantunya. Dengan penuh gairah kemudian Dursasana menarik pakaian dari Drupadi. Semua orang yang menyaksikan hal tersebut hanya bisa menangis melihat kejadian pilu itu. Keajaiban pun terjadi tatkala Basudewa Krishna yang ada di medan perang teringat kain Drupadi yang membalut jari dari Krishna. Pakaian Drupadi yang ditarik oleh Dursasana tiba-tiba tersambung terus-menerus sehingga membuat Dursasana kelelahan serta terjatuh dan tidak berhasil melucuti Drupadi. Tiba-tiba yang terlucuti malah semua pakaian pria yang berada di ruangan itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kejadian heboh itu kemudian mengundang Kunti dan Gandari untuk memasuki ruangan tersebut. Ketika Kunti hendak mendekati Drupadi, Drupadi pun menghentikannya. Drupadi kemudian memutuskan hubungannya dengan kelima Pandawa. Seperti orang suci, Drupadi berkata-kata bagaikan ucapan seorang Dewi. Ketika Drupadi akan mengeluarkan kutukan bagi semua orang yang ada di sana. Kutukan dari Drupadi berhasil dihentikan oleh Ratu Gandari untuk sesaat. Namun mereka tetap tidak bisa lari dari penderitaan yang akan terjadi karena kutukan dari Drupadi. Arjuna pun berusaha untuk menghentikan Drupadi namun itu semua sia-sia karena sekarang status Arjuna adalah budak dari Duryudhana dan bukan suami Drupadi. Kemurkaan Drupadi pun terus berlanjut sehingga membuat Arjuna memohon serta berkata kalau hanya Drupadi yang bisa membimbing Pandawa. Arjuna juga meminta kesempatan agar bisa bertobat dan meminta kepada Drupadi agar tetap sabar. Ucapan Arjuna itu akhirnya menyadarkan serta mengingatkan Drupadi akan ucapan Basudewa Krishna. Setelah itu Drupadi menangis sejadi-jadinya hingga berlutut. Melihat Drupadi sudah sedikit tenang Kunti segera memeluk Drupadi dan menenangkannya. Ancaman dari Kunti juga ditujukan kepada Destra Rastra. Perkataan dari Kunti malah dibalas oleh Duryudhana dengan arogansinya. Kunti mengancam akan membawa pasukan Narayani dari Yadawa untuk membebaskan Pandawa. Destra Rastra memohon agar Kunti membatalkan niatnya serta meminta maaf kepada Drupadi dan akan memberikan apa saja kepadanya. Karena mendapatkan kesempatan untuk menyebutkan keinginan dari Destra Rastra, maka Drupadi meminta kebebasan dari Pandawa. Karena ketakutannya, permintaan dari Drupadi langsung disetujui oleh Destra Rastra, hal itu pun sontak ditentang oleh Duryudhana. Meski sudah diingatkan oleh Widura namun Duryudhana tetap bersikeras mempertahankan keputusannya, hingga akhirnya Drupadi mengutuk semua orang karena kebungkaman mereka. Setelah Drupadi meninggalkan ruangan tersebut, Sangkuni berkata bahwa yang dialakukan oleh Destra Rastra sudah benar. Tapi tindakan Duryudhana juga tidak bisa disalahkan karena Pandawa masih menjadi budaknya. Lalu Sangkuni menawarkan jalan keluar yaitu memberi Pandawa hukuman yang berupa pengasingan selama 13 tahun. Namun, usul dari Sangkuni sempat mendapat protes dari Duryudhana namun setelah Sangkuni menjelaskan siasatnya akhirnya Duryudhana menyetujuinya dengan syarat 12 tahun pengasingan dan 1 tahun masa persembunyian, serta jika dalam 1 tahun masa persembunyian Pandawa masih bisa dikenali, maka Pandawa harus mengulangi hukumannya dari awal lagi. Akhirnya usul dan persyaratan itu disetujui oleh Destra Rastra. Mendapat keputusan itu Yudhistira meminta izin kepada Destra Rastra untuk menemui rakyat Indra Prasta serta membuat persiapan untuk pengasingan mereka. Setelah mendapatkan izin, Yudhistira mengajak keempat saudaranya berdiri sambil saling berpegangan tangan. Sebelum mereka pergi, Pandawa menyatakan akan membalas dendam kepada semua orang yang melakukan tindakan yang tidak terpuji itu. Setelah 13 tahun saat para putra Pandu kembali, kami ambil apa yang sepenuhnya menjadi hak kami. Belum aku pergi, aku mau orang-orang di istana ini tahu. Aku bersumpah, semua anak-anak Raja Destra Rastra akan mati di tanganku. Ini akan berubah merah karena darah. Akan ada gunung-gunung yang tercipta dari kepala. Aliran darah akan mengalir dengan ras. Ini akan jadi pertempuran besar. Sebuah benturan kekuatan besar. Kemudian Pandawa meninggalkan Hastinapura dan kembali ke Indra Prasta.